Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. Jenasa anggota polisi yang tewas diduga bunuh diri di Mampang, Jakarta Selatan, dimakamkan di kampung alamannya di mana di Sulawesi Utara. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Dengan jalannya operasi pencarian korban long sore. Kompas Siat, setiap hari pukul 11 siat live di Kompas TV. Jalan-jalan! Mau bertualang menikmati eksotika alam? Atau menambah wawasan dengan mengenal budaya yang beragam? Berkunjung ke tempat-tempat hangout juga bisa. Dapatkan referensinya dalam Jalan-Jalan, setiap minggu, pukul setengah 11 siat, di Kompas TV. Intro Namu Sangyangadu Budaya, Namu Budaya. Namu Tasya Begawatu Arahatu Sama Sambudasa. Namu Tasya Begawatu Arahatu Sama Sambudasa. Namu Tasya Begawatu Arahatu Sama Sambudasa. Kepada sahabat Dharma, kepada Kompas TV di Merauke yang berbahaya Pada hari ini saya akan menyampaikan ceramah Dharma Dan kita bersama-sama mengingat kembali ajaran Dharma dari Buddha Tentang melawan penjajah yang tersebut Kita sudah 79 tahunnya merdeka Bebas dari penjajah Hidup dalam penjajahan tentunya tidak elah Itu merupakan kebahagiaan bagi kita semua Kita sudah merdeka Merdeka itu seperti apa? Merdeka itu bebas dari rasa takut Bebas dari rasa khawatir Tidak terkekang Dan bebas kita untuk berkarya yang positif Jadi rasa khawatir, khawatir, ketakutan tidak ada Tetapi apakah batin kita sudah merdeka? Inilah yang saya namakan penjajah yang tersembunyi dalam batin kita Dan itu penjajah yang ada dalam batin kita Dalam pikiran kita Harus kita kikis Dan kita lenyapkan Seperti apa? Penjajah yang tersembunyi dalam batin kita Yaitu Dosa atau kebencian Loba atau keselakahan Moha, kebodohan Dan irsyan Itulah penjajah yang selalu bersarang dalam hati kita Apabila Kita tidak bisa mengendalikan Batin kita Pikiran kita Kita akan terbawa Arus Penderitaan Mengikuti Pikiran Dan hati yang penuh dengan Kebencian Kecerakahan Kebodohan Juga Iri hati Lalu bagaimana Kita sebagai Umat manusia Untuk menghilangkan Penjajah-penjajah yang tersembunyi dalam batin kita Perlu kita ketahui Sifat manusia Yang ada di dalam batin kita Ada baik dan buruk Mana yang harus kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari Ataukah yang baik atau yang buruk Alangkah baiknya Dalam menjalani kehidupan sehari-hari Yaitu Kita ngembangkan Sifat-sifat yang baik Seperti Meta Kita kasih Karuna Kasih sayang Mudita Simpati Dan UPK Hati Sintang Disini Saya akan menyampaikan Tentang dosa Kebencian Tentunya setiap orang Setiap manusia Dari segi apapun Pernah mengalami ketidakkuasa Atau sakit hati Timbulah suatu kebencian Padahal orang yang benci Orang yang suka marah-marah Orang yang suka marah-marah Bisa kita lihat sendiri Wajahnya Kurang Yang perempuan kurang cantik Kalau yang laki-laki Kurang tambah Karena wajah Kenapa Wajahnya Memerah Mengerikan Dan jantung Berdetak kuat Emosi Misalnya ada suatu masalah Dengan teman lain Tidak terima Yang berkembang kebencian Kita tidak mampu mengendalikan Kita marah-marah sendiri Padahal yang kita benci ini Tidak Ada di depan kita Menanti waktu rehat di siang hari Dengan sejumlah informasi Jenasa anggota polisi Yang tewas diduga bunuh diri Di Mampang, Jakarta Selatan Dimakamkan di kampung alamannya Dimana di Sulawesi Utara Mengikuti sumber berita Yang selalu Menginspirasi Dengan jalannya operasi pencarian korban Longsor yang Kompas siang Setiap hari Pukul 11 siang Live Di Kompas TV Jalan-jalan Let's go Let's go Mau bertualang menikmati eksotika alam? Cakup Atau menambah wawasan Dengan mengenal budaya yang beragam Berkunjung ke tempat-tempat hangout? Juga bisa Let's go Dapatkan referensinya Dalam Jalan-Jalan Setiap minggu Kupul setengah sebelas siang Di Kompas TV Semakin kita membenci Kita semakin menerita Itu tadi Orang yang kita benci Tidak ada di depan kita Tapi pikiran kita bergedul Dengan kemarahan Padahal orang marah itu Yang tadi saya sampaikan Wajahnya jelek Coba kalau kita tidak membenci Ya selalu dengan keramahan Mudah memaafkan Wajah kita akan berjari-jari Nah itulah kebencian ini Yang harus kita singkirkan Kita kikis pelan-pelan Biar hidup kita Bahagia Pikiran kita juga Tenang Lalu berikutnya Penjajah yang tersembunyi Yang kedua Loba Loba disini Memiliki arti Keserakahan Ingin memiliki Lebih banyak Lebih banyak Biasanya orang serakah ini Tidak peduli Lingkungan sekitar Yang penting dapat lebih Dan Loba ini bisa Menjadi faktor Suatu kejahatan Kenapa bisa Coba kita tengok Yang di dalam penjara itu Mereka bukannya Orang Buduh Orang tidak sekolah Bukan Bukan orang yang Tidak punya pekerjaan Bukan Mereka orang Berpendidikan Punya kerjaan tetap Tapi kenapa Kok bisa Masuk penjara Berusaha dengan hukum Karena tidak bisa Mengendalikan Keinginan Keserakahan Hanya mencukupi Kebutuhan yang Lebih tadi Sebenarnya Hidup ini Tidaklah sulit Yang memersulit itu Kadang diri kita sendiri Jadi Dosa dan Loba Ini Termasuk Penjajah yang ada Dalam diri kita Padahal penjajah itu Tidak membuat Kenyamanan Dalam badin kita Itu harus Dikikis Dan Disingkirkan Biasa orang yang Memiliki keserakahan Ini Tega Terhadap Siapapun Tidak Mau Berbagi Lebih Mengutamakan Kepentingan Pribadi Lalu yang ketiga Maha Maha Dalam Agama Buddha Memiliki arti Kebutuhan Bodoh Bukan berarti Tidak tahu Apa-apa Yaitu termasuk juga Kebutuhan Tetapi Kebutuhan Disini Sudah tahu Perbuatan Salah Tapi Kenapa Masih dilakukan Inilah Yang Kita Tidak Menyadari Bahwa Kita itu Salah Mungkin Beranggapan Ada juga Alah Gini aja Rezeki saya Lancar kok Memang Kalau belum Berakibat Belum Berbuah Lancar-lancar Saja Tapi kalau sudah Berbuah Aduh Penderitaannya Tak habis-habis Karena terserah Dengan Hukum Yaitu Itu Moha Kebutuhan Lalu Pejajah berikutnya Yang ada Dalam badan kita Iri hati Iri siap Seseorang Jifat karakter Seseorang Itu Berbeda Beda Kadang Tetangga Punya Ini Tidak Senang Orang Berhasil Bisa Ini Bisa Itu Tidak Suka Jauhkan Sifat-sifat Seperti Itu Karena Semakin Kalian Iri Semakin Kita Iri hati Pikiran Kita Seperti Itu Ujung-ujungnya Tidak Nyaman Jadi Antara Kebencian Kecelakahan Kebutuhan Iri hati Saling Bersangkitan Penjajah ini Membelenggu Dalam Tadik Kita Kalau Kita Tidak Berusaha Untuk Mengurangi Kita Akan Diberbudak Oleh Kebencian Kecelakahan Akan Diberbudak Kita Akan Tambah Benda Rita Lalu Bagaimana Cara Mengikis Dan Menghilangkan Penjajah-penjajah Tadi Dengan Cara Mengembangkan Cinta Kasih Seperti Hanya Bangun Tidur Ucapkan Dalam Hati Semoga Semua Makhluk Berbahagia Pikiran Yang Penuh Dengan Cinta Kasih Pikiran Itu Akan Penang Karena Kita Sudah Melakukan Perbuatan Baik Mengharapkan Semua Makhluk Hidup Berbahagia Semoga Semua Makhluk Tidak Kehilangan Kesejahteraan Semoga Semua Makhluk Udah Mendapatkan Makanan Semoga Semua Makhluk Jauh Dari Penderitaan Itulah Pikiran-pikiran Positif Pikiran-pikiran Yang penuh Dengan Cinta Kasih Jadi Kemana Kita Melangkah Kemana Kita Pergi Akan Tenang Dan Nyaman Coba Coba Kalau Pikiran Yang penuh Dengan Kebencian Bermasalah Dengan Si ACB Sewaktu-waktu Diundang Ada Acara Pernikahan Di sebelah Kampung Sebelah Padahal Yang kita Benci Pernah Bertengkar Marah-marah Ada di sana Pasti Tidak Berani Akan Datang Ke sana Yang Menderita Siapa Kita Sendiri Tapi Kalau Kita Alihkan Pikiran Kita Kita Pupuk Kita Kebangkan Dengan Cinta Kasih Semoga Berbahagia Sangat Luar Biasa Pikiran Kita Pun Akan Tenang Nyaman Ya Kan Lalu Cara Mengembangkan Untuk Menghilangkan Penjajah-penjajah Tadi Kebangkan Laha Kasih Saya Kasih Sayang Di sini Perbuatan Baik Yang Langsung Bertindak Melalui Bada Jasman Membantu Orang Yang Tidak Mampu Membantu Orang Yang Susah Hidup Saling Berbagi Sangat Luar Biasa Bukan Kita Mengharap Pahala Mengharap Pampri Ah Saya Mau Berbuat Baik Saya Besok Biar Dapat Pahalanya Besar Atau Istri Yang Cantik Atau Suami Yang Ganteng Tidak Seperti Itu Kita Benar-benar Ikhlas Memberikan Sesuatu Yang Benar-benar Bermanfaat Kasih 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 Sayang Jadi Setelah Kita Mengembangkan Cinta Kasih Dan Kasih Sayang Otomatis Kebencian Itu Akan Terkitis Tidak Gampang Tersinggung Tidak Mudah Marah Lalu Sifat Irsiya Irih Hati Kita Juga Buang Dengan Sifat Mudita Mudita Itu Apa Ikut Berbahagia Atas Kebahagiaan Orang Lain Jadi Kalau Kita Hidup Rukun Damai Kemana Kita Melangkah Kemana Kita Pergi Tidak Ada Rasa Takut Dan Khawatir Mudita Itu Kita Kembangkan Setelah Kita Mengembangkan Cinta Kasih Kasih Sayang Meta Karuna Simpati Mudita Maka Bagi Kita Akan Seimbang Yaitu UPK Tidak Tidak Dijek Orang Dijek Teman Tidak Marah Tenang Dijelah Tidak Marah Tidak Tersinggung Dikritik Tidak Marah Karena Batin Kita Sudah Seimbang Karena Sudah Pikiran Kita Sudah Kita Isi Batin Kita Sudah Isi Pengembangan Cinta Kasih Dan Kasih Sayang Bukan Kebencian Dan Bukan Kicerakaan Itu Sudah Hilang Kita Kikis Pelan Pelan Batin Kita Akan Seimbang Tidak Senang Disanjung Bukan Tidak Senang Membenci Tapi Disanjung Murah Biasa Tetap Tenang Karena Kita Menyadari Kehidupan Ini Selalu Berubah Tidak Tetap Kadang Kadang Kita Bahagia Kadang Kita Sudih Itu Sudah Alam Jadi Penjajah Penjajah Inilah Yang Harus Kita Kikis Ini Bersarang Dalam Badan Kita Dalam Pikiran Kita Makanya Kalau Kita Ingin Hidup Berbahagia Hidup Mengikuti Pikiran Atau Pikiran Mengikuti Kita Nah Inilah Kalau Kita Hidup Mengikuti Pikiran Misalnya Pikiran Timbul Kebencian Kita Akan Diperbudak Oleh Pikiran Karena Kita Sebelum Berbuat Biasanya Pikiran Ini Muncul Dulu Kalau Pikiran Kebencian Yang Muncul Kemana Mana Kita Masam Muka Jemberut Jelek Lagi Ya Kalau Pikiran Dengan Cinta Kasih Pasti Wajahnya Selalu Berseri Jadi Hidup Ini Berusaha Mengendalikan Pikiran Bukan Pikiran Yang Mengendalikan Kita Kita Hidup Dengan Penuh Cinta Dengan Penuh Kasih Sayang Itu Sangat Berdengaruh Di lingkungan Sekitar Pun Akan Merasa Nyaman Coba Kalau Kalian Bertengkar Terus Di rumah Bertengkar Terus Emoji Marah Marah Tetangga Pun Juga Merasa Terganggu Itu Cara Umum Jadi Dengan Pengembangan Cinta Kasih Kita Sudah Memberikan Kesejukan Kepada Lingkungan Cekitar Percayalah Dengan Mengembangkan Cinta Kasih Dan Kasih Sayang Kebahagiaan Pasti Selalu Ada Pada Batin Kita Karena Yang Kita Cari Hidup Itu Adalah Nyaman Tenang Bukan Berarti Kita Itu Tidak Boleh Punya Keinginan Boleh Tapi Keinginan Yang Wajar Yang Bisa Dijangkau Kira Kita Bisa Enggak Contoh Yang Baling Gampang Seseorang Punya Keinginan Tapi Kalau Pikiran Sudah Terlalu Diliputi Emosi Kebencian Tadi Keinginan Tidak Tidak Tertapai Ujung Ujung Emosi Sendiri Bener Enggak Ya Tau Emosi Sendiri Yang Ruki Siapa Dita Memang Keinginan Inilah Sumber Dari Penderitaan Tetapi Di sisi Lain Kita Hidup Sebagai Perumah Tangga Harus Mencukupi Kebu Tuhan Rumah Tangga Nah Keinginan Ingin Mencukupi Istri Keinginan Mencukupi Anak Istri Supaya Sekolah Lancar Kita Bekerja Dengan Wajar Tidak Diring Dengan Keserakahan Melainkan Yang Dertanam Adalah Meta Karuna Mudita Dan PK Yang Selalu Ada Dalam Diri Kita Itulah Empat Sifat Ketujuanan Yang Ada Dalam Diri Kita Karena Setiap Manusia Dari Suku Dari Agama Memiliki Cinta Kasih Dan Kasih Sayang Sebenarnya Tapi Ada Sifat Rasa Benci Ya Tau Rasa Benci Rasa Saya ingin dapat Lebih Saya Yakin Ada Cuman Bagaimana Kita Mengembangkan Dalam Kedupan Sehari Hari Yang Cinta Kasih Kita Kembangkan Kasih Sayang Kita Kembangkan Oh Luar Biasa Sahabat Komas TV Yang Berbahagia Selanjutnya Dharma Yang Berbahagia Sebenarnya Kita Hidup Ini Sebenarnya Mudah Sekali Yang Penting Kita Menjalankan Kebaikan Menjalankan Sifat Sifat Ketuhanan Meta Karunamun Dita UBK Tadi Empat Sifat Ketuhanan Hidup Ini Harus Berhati Hati Kalau Tidak Berhati Hati Bisa Jatuh Rawung Rawung Sudah Berhati Hati Saja Kadang Masih Jatuh Apalagi Tidak Berhati Hati Pikiran Penjajah Penjajah Tadi Yang Bersara Dalam Diri Kita Memang Harus Kita Hilangkan Kalau Kita Rasa Penci Tadi Kita Merasa Khawatir Terus Khawatir Dan Terus Itu Merusak Pikiran Kita Yang Cernih Tapi Kalau Kita Menumbangkan Cinta Kasih Semoga Semoga Berbahagia Semoga Orang Tua Sehat Itu Sudah Pikiran Penuh Cinta Kasih Buktikan Pikiran Kalian Pasti Akan Tenang Dan Nyaman Daripada So Wow Tidak Cocok Dikit Marah Kecual Pikiran Itu Selalu Menganggung Karena Pikiran Ini Sebagai Pelopor Sebagai Pelopor Ya Tau Pikiran Ini Kan Sebagai Pelopor Pengerat Raja Maka Kendalikan Lah Pikiran Sucikan Hati Dan Pikiran Untuk Melatih Pikiran Itu Sangat Gampang Sekali Sebenarnya Belajarlah Meditasi Konsentrasi Pada Satu Objek Untuk Membantu Ketenangan Ketenangan Pikiran Daripada Kita Mengikuti Pikiran Yang Penuh Dengan Napsu Kebencian Kendalikalah Latilah Pikiran Kita Dengan Meditasi Bisa Mengembangkan Cinta Kasih Bisa Diucapkan Dalam Hati Semoga Semoga Berbahagia Berulang Atau Konsentrasi Pada Keluar Masuknya Nafas Itu Sangat Membantu Ketenangan Pikiran Menanti Menanti Waktu Rehat Di siang Hari Dengan Sejumlah Informasi Jenasa Anggota Polisi Yang Tewas Diduga Bunuh Diri Di Mampang Jakarta Selatan Dimakamkan Di Kampung Halamannya Di Sulawesi Utara Mengikuti Sumber Berita Yang Selalu Menginspirasi Dengan Jalannya Operasi Pencarian Pencarian Korban Longsor Kompas Siang Setiap Hari Pukul 11 Siang Live Di Kompas TV Jalan Jalan Mau bertualang Menikmati Eksotika Alam Atau Menambah Wawasan Dengan Mengenal Budaya Yang Beragam Berkunjung Ketempat Tempat Hangout Juga Bisa Dapatkan Referensinya Dalam Jalan Jalan Setiap Minggu Kukul Setengah 11 Siang Di Kompas TV Sahabat Kompas TV Yang Berbahagia Sahabat Saudara Saudara Yang Berbahagia Marilah Kita Bersama Sama Melawan Penjajah Yang Ada Dalam Diri Kita Dengan Mengembangkan Cinta Kasih Dan Kasih Sayang Latilah Pikiran Kita Dengan Penuh Cinta Dan Praktikan Dengan Berdasmani Berbuat Baik Dan Kupulah Terus Berbuat Baik Secara Otomatis Kebencian Keserakahan Kebuduhan Juga Irhati Akan Hilang Atau Tergigis Itulah Penjajah Yang Harus Dihilangkan Biar Datin Kita Merdekah Batin Kita Tenang Batin Kita Jauh Dari Kekhawatiran Semoga Semuanya Berbahagia Dan Semoga Semua Makhluk Itu Berbahagia Sadu 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 Terima kasih Terima